Hai Neta Arus, jumpa lagi dengan Mimin disini dan Jadun Lite FM Oke, untuk beberapa menit depan kita bakal cuap-cuap menguat kisah-kisah lama dari aktor dan aktris ternama Indonesia Dan kali ini siapa sih aktor kawakan yang bakal kita bahas? Kali ini ada Henki Tornando Siapa sih yang tidak mengenal Henki Tornando? Aktor ganteng ya, aktor tampan pada masanya Ini seperti apa? Kehidupan pribadi dari Henki Tornando Yuk kita simak ulasannya bersama-sama Neta Arus Henki Tornando yang lahir di Cianjur 29 April 1963 adalah suami dari aktris Baby Sylvia Henki sendiri diketahui menikah dengan Baby Sylvia pada tanggal 9 Oktober tahun 1992 Sebelum menikah dengan Henki, Baby telah menikah dan memiliki dua orang anak bernama Felicia dan Felisita Sementara bersama Henki, Baby dikaruniai dua orang anak juga Yaitu Nazelia dan Hadhafi Husser Taukah kalian pernikahan mereka sempat ditutup-tutupi? Lantaran sebelum menikah dengan Baby, Henki telah dijodohkan dengan kerabat dekat pilihan keluarga Henki Dan mereka diketahui juga telah melangsungkan pernikahan pada 21 Juni tahun 1993 Saat pernikahan Henki dan Baby terbongkar, tentu saja media dan publik pun heboh dibuatnya Sayangnya, pernikahan Henki dengan kerabat pilihan keluarga Henki tersebut tak berlangsung lama Meski telah membuahkan seorang anak bernama Farah Lagi-lagi, Henki kembali membuat heboh publik pada bulan Mei 2001 Saat dirinya tertangkap membawa sabu-sabu Setelah menjalani hukuman lebih dari satu tahun penjara, Henki dapat menghirup udara bebas kembali Dan setelah itu, aktivitas Henki lebih banyak diisi dengan bisnis dan keagamaan Dia diketahui juga rajin menghadiri tausia loh Guna mengisi dan menambah ilmu agama Sekaligus meningkatkan iman dan takwa katanya Dan buat kalian yang masih ingat, judul film yang dipintangi oleh Henki Tornando Ada pelet, ada jaringan terlarang, ada sahur sepu, satria madangkara Sahur sepu dua, pesanggerahan, keramat yang diputar kalau tidak salah pada tahun 1987 Dan kemudian Henki kembali terlibat dalam garapan kisah anak-anak Adam Manusia penunggu jenazah, setegar gunung batu, langkah-langkah pasti Riosang juara cinta berdarah, kemudian sepasang mata maut Yang diputar sekitar pada tahun 1988 Dan kembali debutnya diulang pada tahun 1989 Dengan membintangi tamu tengah malam Roh, kemudian cinta yang berlabuh Di sana mau, di sini mau Gerbang keadilan Musnahkan ilmu santet Di sana senangi, di sini senang Guntai ganti Dan tantangan remaja Lagi-lagi sang aktor ganteng Membintangi film Debutnya kembali dimulai pada tahun 1990 Dengan membintangi misteri dari gunung merapi tiga Perempuan berambut api, jaringan terlarang dua, pertarungan dasyat Di ada titik balik, dari pintu ke pintu pada tahun 1991 Kemudian berlanjut hingga 2017 Nah gitu, jadi kalau kita lihat benar-benar debutnya itu luar biasa ya Hingga terus bermain dalam sinetron-sinetron Dan terakhir, kalau tidak salah pada tahun 2019 Dia membintangi film atau sinetron Garis tangan seri bintang tamu janji suci Kayak gitu Sementara film atau televisi atau FTV yang dibintangi juga tidak sedikit Pada tahun 1996 ada anak rimba Kemudian 1997 ada dendam dan cinta Pada tahun 1997 juga misteri menjelang maghrib Pada tahun 2000 ada dua, yaitu topeng hitam Ada tiga bahkan, topeng hitam, makado darah primadona, pusaka berdarah Dan pada tahun 2020 ada Dewi Bungao Ternyata ya, ternyata karirnya berlanjut hingga kini di tahun 2020 Dan seperti kalian lihat, perubahannya sekarang Tentu saja semakin tua terlihat juga garis ketuaannya Namun, ya kita tahu juga ya Garis ya apa ya, istilahnya apa sih? Raut wajah ketampanannya itu tidak luntur gitu Meskipun termakan oleh usia Oke, itu saja job-job kita untuk kesempatan kali ini Dan nantikan aktor-aktor alawakan lainnya Yang akan meminahatikan untuk kalian semua Oke, see you di the next Informasi ada aja di NETFM Di sini untuk kalian semua Jangan lupa baik ya Bye Audio Jungle Audio Jungle Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya